Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak semua Dalam pertemuan kali ini Berkembang lagi dengan Ibu Ades Marsana MPD Kali ini kita akan belajar tentang simulasi komunikasi digital Nah pada pertemuan kali ini Materi yang akan dibahas yaitu tentang Etika keluargaan digital Kalau pada pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar tentang internet sehat Nah pada pertemuan kali ini Kita akan membahas lebih lanjut tentang Gimana sih etikanya ketika kita Menjadi seorang warga digital Nah seperti yang kita ketahui bersama Bahwasannya Etika keluargaan digital itu adalah Suatu konsep norma perilaku yang tepat Dan bertanggung jawab Terkait penggunaan teknologi Nah disini artinya Kita sebagai pengguna digital itu harus punya norma yang baik Atau perilaku yang baik Sehingga bisa dengan bijak menggunakan teknologi tersebut Jadi jangan sampai kita salah kaprah ya Kita tidak tahu batasan Mana yang mestinya boleh kita lakukan Dan mana yang mestinya harus kita hindari Seperti itu Nah selanjutnya Ketika kita menggunakan internet Ada hal yang mesti kita ingat Kalau di dalam teori ini Itu dikatakan dengan teori ting Dimana ting itu ada kepanjangannya Ting kan artinya berpikir Nah disini dia dipecah lagi ke dalam beberapa bentuk Seperti itu Atau ke dalam beberapa bagian Bagian ting yang pertama itu adalah true True ini artinya Benar ya Nah kita sebagai warga digital Harus memastikan Apakah yang kita posting itu adalah berita yang benar Jadi harus disaring dulu tuh Sebelum disaring Kita harus cari tahu dulu Beritanya benar atau salah gitu Kalau memang beritanya benar Oke kita boleh Print Kita boleh terbitkan dalam dunia digital Selanjutnya Helpful Nah helpful ini Merupakan sesuatu informasi yang kita bagikan Apakah itu bermanfaat Untuk orang lain Atau tidak Jadi Ketika kita sharing sesuatu Usahakanlah Suatu yang kita sharing itu Bisa memberikan manfaat bagi orang banyak Kemudian selanjutnya Inspiring Sama dengan konsep helpful Apakah yang kita bagikan Konten yang kita bagikan Itu bisa menginspirasi orang lain Misalnya nih Tentang tata cara hidup sehat Di masa pandemi Itu kan Bisa membantu orang lain Kemudian Dari Apa yang telah kita bagikan Bisa menginspirasi orang lain juga Selanjutnya Necessary Nah ini Artinya adalah Penting atau tidak penting Jadi bagikanlah hal yang memang Penting untuk masyarakat Kalau Ya rekam kan bisa sharing sendiri Sendirilah ya Apa hal yang boleh diberikan Sama yang tidak boleh diberikan Selanjutnya Kind Jadi Bersikap lesan pun Ketika membagikan Postingan Jangan sampai postingan yang Kita bagikan itu Melanggar gitu Melanggar Sarah Atau Ada yang Menyinggung orang lain Dan sebagainya Nah Concepting inilah Yang mesti kita pakai Ketika kita menggunakan Internet gitu Nah Yang mesti kita ingat Bahwasannya Apa yang kita posting Di media sosial Di internet Itu adalah perwakilan Dari diri kita Orang akan menilai kita Dari internet Dari apa yang telah Kita bagikan Kalau rekan-rekan Membagikan Banyak lawakan-lawakan Di internet Berarti rekan-rekan Akan dikira sebagai Seorang yang Punya jiwa humor Yang tinggi gitu Nah misal rekan-rekan Membagikan konten Pendidikan Ya bisa jadi Orang akan mengira kalian Atau brand Kalian itu adalah Orang-orang terpelajar Seperti itu Nah begitu juga ketika Anak-anak semua Membagikan hal-hal yang Tidak baik Maka orang di luar sana Juga akan Memperkirakan Kalau Kita Bukanlah orang yang baik Karena konten yang kita bagikan Juga Tidak baik Seperti itu Nah Kurang lebih seperti itu Selanjutnya adalah Tentang Penggunaan internet Dengan aman Ya Jadi kita harus tahu Tata caranya nih Supaya bisa melindungi kita Dan bisa melindungi orang lain juga Ketika menggunakan Internet itu sendiri Jadi ada beberapa Hal yang mesti kita Pastikan gitu Yang pertama Think before connect Jadi kita harus memikirkan Terlebih dahulu Apa yang mesti Kita posting gitu kan Apa yang mesti kita posting Kita harus pikirkan Terlebih dahulu Apa manfaatnya buat diri kita Ketika memposting hal tersebut Apa manfaatnya bagi orang lain Kemudian Yang kedua adalah Selalu update Antivirus Nah Kenapa kita harus Mengupdate Antivirus Ya yang namanya Suatu hal yang digunakan Bisa jadi akan Terganggu oleh Suatu hal gitu kan Misalnya komputer kita Komputer kita ini Mesti dirawat Supaya terhindar dari Berbagai kerusakan-kerusakan Salah satunya adalah Virus Bagaimana cara melawatnya ya Kita pasang antivirus Atau kita update Secara berkala Selanjutnya Yang ketiga Hindari menyebarkan Informasi pribadi Jadi Media sosial Internet Itu punyanya Semua orang Jadi apapun yang telah Kita posting Di media sosial Di internet Itu sudah menjadi Hak umum Kita tidak punya Hak lagi Untuk Mencegah orang-orang Membagikannya Kepada orang lain Karena Kita sudah memposting Ke internet Berarti kita sudah Mempersilahkan orang lain Untuk mengambil konten kita Ya dengan catatan ya Orang itu menyertakan Konten itu dari siapa Gitu Supaya tidak dicap Sebagai seorang Plagiarisme Maka dari itu Bagi Hal-hal yang bersifat Privacy Hal-hal yang memang Bersifat Penting untuk Tidak dibagikan Maka silahkan Kita minimalisir gitu Supaya Tidak menjadi Bumerang Bagi diri kita sendiri Selanjutnya Gunakan kombinasi Password Dan ubah password Secara rutin Nah artinya Rekan-rekan Setiap Menggunakan Akun-akun tertentu Di media sosial Silahkan itu rutin Diganti passwordnya Atau Berikan kombinasi Password yang kuat Supaya menghindari Hacker-hacker Yang tidak bertanggung jawab Terhadap Akun kita Selanjutnya Selaku Selalu Lakukan Lockout Ini berlaku ya Bagi yang suka Di warnet Atau mungkin Di komputer kantor Atau Dimanapun gitu kan Silahkan jaga Akun kita dengan baik Salah satunya Dengan Melockout Ketika Selesai Menggunakan Akun tersebut Supaya ya Menghindari Kesurangan-kesurangan Yang akan muncul Selanjutnya gitu Karena kita Tidak pernah tahu Orang lain itu Punya tujuan apa Terhadap diri kita Nah kita bisa Memfilternya Mencegahnya Dengan Beberapa hal Salah satunya Ya tadi Gunakan password Yang Kita sendiri yang tahu Kemudian Rutin melakukan Lockout Seperti itu Nah selanjutnya adalah Memilih dan memilah Informasi Nah makanya tadi Sebelumnya Ibu sudah bilang Bahwasannya kita itu harus Saring dulu Sebelum sharing Jadi kita harus Filter tuh Yang mana yang boleh Kita bagikan Yang mana kira-kira Berita itu benar Untuk dibagikan Ya silahkan dibagikan Tapi kalau kira-kira Kita belum tahu Kebenaran Dari informasi tersebut Maka kita cari tahu dulu gitu Kita cari tahu dulu Baru kita punya Hak untuk membagikannya Nah disini Pemilahan informasi Dalam penggunaan internet Baik itu website Media sosial Supaya bisa membedakan Mana informasi yang benar Dan mana yang Hoax Ya Jadi harus Kita sebagai orang Berpendidikan Yang sudah remaja Yang sudah bisa Membedakan mana Baik dan buruk Mana berita yang benar Dan yang kurang tepat Maka silahkan kita Saring dulu Sebelum kita Sharing kepada Masyarakat ramai Karena banyak sekali Sekarang itu Media berkebaran Di mana-mana Website berkebaran Di mana-mana Kita tidak tahu Website mana Yang benar-benar asli Yang benar-benar Memberikan informasi Yang akurat Bahkan banyak Website yang Tujuannya hanya untuk Mengumpulkan uang Jadi dia membuat website Copy paste Konten dari orang lain Dimasukkan ke websitenya Tujuannya supaya Banyak yang baca Kalau banyak yang baca Otomatis akan Mendapatkan banyak uang Tanpa memperhatikan Konten tersebut Benar atau salah Hoax atau tidak Seperti itu Jadi kita sebagai Pengguna teknologi Pengguna internet Harus pintar-pintar Menyaring berita-berita Yang memang Benar dan layak Untuk dibagikan kepada Hal layak ramai Nah ini Waspada berita hoax Jadi Bijaklah dalam Bermedia sosial Baik itu Instagram Facebook Twitter LinkedIn Facebook FED Dan lain sebagainya Nah cukup Materi dari ibu Pada hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih